Assalamualaikum Halo anak-anak ibu semua Bagaimana kabarnya? Insyaallah dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat Nah kita akan melanjutkan materi Tentang karakteristik negara ASEAN Part 3 Khususnya untuk negara Filipina dan Brunei Darussalam Oke simak video ini baik-baik ya Hai Kamustaka Maligayang Pak Dating Sa Filipinas Yang artinya Hai apa kabar? Selamat datang di Filipina Filipina merupakan Negara Kepulauan Terdapat 7.107 pulau Dan negara ini berbatasan langsung Dengan Samudera Pasifik Ibu kota dari Filipina Yaitu Manila Luas wilayahnya 343.448 km persegi Jumlah penduduknya Jumlah penduduknya 109.581.000 jiwa Bahasa nasional Filipina adalah Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris Mayoritas agamanya adalah Kristen sekitar kurang lebih 92% dari jumlah populasi Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan Filipina merdeka pada tanggal 12 Juni tahun 1898 dari negara Spanyol Lagu kebangsaan Filipina yaitu Lupang Hinirang seperti yang kamu dengar di back sound video ini Kepala negaranya adalah Presiden Dan nama kepala negaranya yaitu Rodrigo Duterte Perlu kamu ketahui bahwa negara Filipina ini sedikit berbeda dengan negara-negara ASEAN yang lainnya Di negara ASEAN yang lain mayoritas agamanya adalah Buddha Dan sebagian ada yang bermayoritas agama Islam Sedangkan Filipina sendiri mayoritas agamanya adalah Kristen Nah ini disebabkan karena Filipina merupakan hasil jajahan Spanyol Hingga sekarang pengaruh Spanyol itu sangat kuat di Filipina Sehingga mereka bermayoritas agama Kristen Perlu kamu ketahui juga negara Filipina ini juga pernah menjadi tuan rumah pada ajang SEA Games 2019 tahun lalu Yang dibuka langsung oleh Pak Presiden Rodrigo Duterte Mata uang negara Filipina adalah peso Satu peso setara dengan 306 rupiah Selanjutnya bunga nasional Bunga nasional Filipina adalah sampah guita jasmin Nah bunga ini melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan kekuatan Sama sih dengan Indonesia Kalau di Indonesia disebut dengan bunga melati putih Sedangkan di Filipina disebut dengan sampah guita jasmin Landmark negara Filipina adalah Tugu Pahlawan Rizal yang berada di Manila Yang kedua, Coconut Hills Terdapat sekitar 1.700an bukit yang ditutupi rumput hijau Dan akan berubah menjadi kecoklatan ketika saat musim kemarau Demikianlah karakteristik dari negara Filipina Selanjutnya kita akan membahas negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam Negara kecil yang kaya raya Negara ini termasuk ke dalam 10 negara paling makmur di dunia Brunei Darussalam memiliki cadangan minyak yang sangat banyak Brunei Darussalam, negara yang ketat dengan hukum Menerapkan hukum Islam untuk memberantas kejahatan Sehingga jarang ada kasus kriminal di negara ini Hal ini juga dikarenakan Sultan Hassanal Bolkiyah Yang merupakan kepala negara mereka Berhasil menciptakan pemerintahan yang sangat kuat untuk negaranya Inilah dia karakteristik Brunei Darussalam Ibu kota Brunei Darussalam adalah bandar Seri Begawan Luas wilayahnya 5.765 km persegi Jumlah penduduk 437.479 jiwa Bahasa nasional adalah bahasa Melayu Mayoritas agama Islam Hari kemerdekaan Brunei Darussalam merdeka dari negara Inggris pada tanggal 4 Januari tahun 1979 Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan Kepala negaranya Sultan Dan nama kepala negaranya adalah Sultan Hassanal Bolkiyah Sultan Hassanal Bolkiyah ini merupakan salah satu raja terkaya di dunia Beliau bahkan memiliki koleksi mobil mewah sekitar 7.000 mobil Wow Nah tanggal masuk ASEAN Awal mula dibentuk ASEAN Anggotanya hanya 5 negara Yang dideklarasikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Nah selanjutnya Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Januari tahun 1984 Dan tercatat sebagai negara ke-6 dalam anggota ASEAN Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei 1 dolar Brunei setara dengan 10.900 rupiah Dan 1 dolar Brunei setara dengan 1 dolar Singapura Nah bahkan uang dolar Singapura juga bisa kita langsung gunakan di Brunei Darussalam Tanpa harus ditukar terlebih dahulu Selanjutnya adalah bunga nasional Bunga nasional Brunei Darussalam adalah bunga simpor Bunga ini berwarna kuning cerah yang melambangkan kemakmuran Dan yang terakhir adalah landmark Brunei Darussalam Yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Masjid ini merupakan masjid megah dengan kubah yang dilapisi oleh Mas Murni Lokasinya berada di samping dengan kampung air Yaitu kampung air terbesar di dunia Demikianlah karakteristik negara Filipina dan Brunei Darussalam Nah kira-kira kamu favorit dengan negara yang mana nih? Ya setiap negara pasti punya keunikan masing-masing ya Selanjutnya perhatikan tugas IPS kamu untuk minggu ini Yang pertama seperti biasa mencatat seluruh informasi yang ada di video Kemudian kamu kirim ke WA Budila paling lama besok hari Senin Pukul 9 malam Yang kedua yaitu mengerjakan soal di kuisis Nah informasi selanjutnya silahkan baca di WA Group Kelas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat